Halo sobat mancing, selamat pagi kembali lagi bersama saya di channel Bilobali Fishing Club kali ini saya sedang berada di Tempozan atau di dekat Pasaka Daman Point jadi di pagi hari yang cerah ini saya akan coba untuk mancing dengan teknik ultralight fishing ini adalah alat-alat yang akan saya gunakan jadi disini ada tiny head jig jadi head jig yang super kecil ada yang beratnya 0,5 gram, 2 gram, ini juga 2 gram, ini 3 gram dan disini ada juga soft floor beratnya 3 gram dan lain yang akan saya gunakan adalah PE 0,4 dan Daiwa Refloss 2000 serta Mass Beat Extreme dari Abu Garcia ini adalah lur yang akan saya gunakan dengan head jig seberat 0,5 dan soft floor nya seperti worm, worm lure warna kuning ya saya akan coba disini wow, super angin bro, spoi-spoi oke, saya akan coba lagi oh, strike bro, mantap yeaaah yeaaah anda bisa lihat itu dia oke ini adalah ikan layah ya atau ikan sabah oops, jatuh dan masih kecil ya oke, kita coba lagi ya selanjutnya saya akan menggunakan head jig seperti ini beratnya 2 gram beratnya 2 gram dengan tail atau ekor soft floor warna silver atau putih seperti ini kan dan kein damai kan yaaa mantap lumayan carikan tidak bisa lihat lumayan besar ya kita angkat ikan layah lagi dengan size yang lumayan besar dari sebelumnya seperti ini mari kita rilis ini adalah head jig yang ketiga berbentuk tubular atau torpedo dengan soft lure berbentuk worm berwarna putih dengan berat 2 gram jadi dia respon ya fast responsive seperti ini anda bisa lihat seperti itu oh strike yeah mantap jadi kita angkat jatuh lagi jadi dia fast aktif actionnya aktif fast action saya coba lagi saya rasa tadi ikan sabah lagi oke strike lagi teman-temannya datang oke kita biarkannya berenang oh dikejar oh dikejar tuh dikejar sama temannya seru sepertinya side hook oke jadi ini ikat layah oke 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 yang terakhir adalah head jig dari daiwa dengan berat 4 gram jadi saya menggunakan soft lure berwarna kuning dan disini ada matanya ini actionnya fast sinking tetapi lambat di air dan di permukaan oke ini video terakhir mari kita coba disana oke nice spot ya jadi situasinya disini tenang airnya tidak bergelombang sedikit berangin sepoi-sepoi ya ya jadi mancing dengan teknik ul itu sangat menyenangkan ya walaupun targetnya kecil tetapi mendapatkan sensasi yang lumayan karena piranti yang digunakan adalah piranti kecil dan jika beruntung kita akan dapat bisa mendapatkan strike atau hook on dengan target yang besar ya terima kasih sahabat mancing dan sahabat Biloba Lipsing Club yang sudah menyaksikan video saya kali ini untuk bermain ya bermain ul dan semoga terhibur salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati